Bersifat, sekolah baik, anak-anak suka asalnya, ya cuma kita ikuti aturan, sehingga kami tetap ikuti aturan yang ada di dunia pendidikan. Kalau yang tidak menyati, baru bertanya. Nah itu. Jadi kalau tidak ada yang menanya banyak-banyak kami tidak faham semuanya ya. Tak, karena mungkin seseorang yang tidak mungkin, bisa sekarang, bisa saja sih. Ya gitu ya. Nah, tidak ada yang menanya. Faksibel. Jadi ini adalah kaya, bisa. Nah, gitu. Mereka itu hanya memantau saja di rumah. Tetapi ketika masa pandemi ini mereka berdua menjawab, 100% itu orang tua Pak. Saya akui, dan memang pemerintahan karakter itu tidak 100% akan terbunuh oleh guru-guru pada saat pembelajaran BDR. Apa rasanya? Kami segera melakukan pembelajaran tata muka. Karena mungkin kami sudah tangan, sudah rindu akan pembelajaran tata muka. Karena mengingat situasi kondisi di darah taktakan, banyak yang tidak memungkini untuk pembelajaran daring. Karena ada kendala-kendala seperti sinyal dan sebagainya. Jadi lebih efektif di Kecamatan Taktakan itu pembelajaran dengan tata muka. Kalau dari segi protokol kesehatan sendiri, prokesnya sendiri sudah siap? Untuk sekolah-sekolah di Kecamatan Taktakan, 90% siap untuk menerapkan protokol kesehatan. Baik dari sarana cuci tangan, hand sanitizer, penggunaan masker, dan kita atur jarak juga sudah siap. Kalau untuk sistem pembelajaran nanti bakal diaklus atau serentak masuk atau bagaimana Pak? Sudah nyampe ke sini Pak? Untuk sistem pembelajaran kita akan menerapkan sistem sip ya. Artinya bergilir. Mungkin dengan menerapkan kalau siswa itu ada 30, mungkin kita terapkan hanya yang mengikuti belajar 10. Jadi bergiliran. Jadi sistem bergiliran. Pak, tentang keluhan banyaknya siswa yang tidak memiliki handphone, mungkin salah satu yang menjadi pembelajaran itu ya? Untuk daring ya Pak ya? Jadi keluhan di pembelajaran daring itu di Kecamatan Taktakan ini karena relat mayoritas penduduknya di daerah-daerah kayak di petani dan perkebunan, ya banyak sekali yang tidak memiliki HP Android. Walaupun ada itu terkadang pinjam dari kakaknya atau punya orang tuanya. Ketika dibawa sama orang tuanya maka anak itu kan tidak bisa mengerjakan tugas. Jadi untuk menyelesaikan... Terima kasih telah menonton!